Respon Nikita Mirzani yang tak terduga saat sidang. Nikita Mirzani hanya tertawa saat jaksa penonton umum membacakan dakwaan. Diketahui sidang kasus UU ITE dan pencemaran nama baik yang menyeret Nikita Mirzani telah dilaksanakan pada Senin 14 November 2022 di Pengadilan Negeri Serak. Nikita Mirzani mengaku tak mengerti dengan isi dakwaan yang disampaikan. Jaksa penonton umum yakni selamat mengatakan bahwa Nikita Mirzani telah membuat Dito Mahendra rugi 17,5 juta. Hal tersebut bermula ketika Dito Mahendra bertemu dengan rekan bisnisnya, Melisa yang juga menjadi pengikut Instagram Nikita Mirzani. Dito Mahendra menawarkan sepatu Hermesnya kepada Melisa seharga 17,5 juta rupiah. Dito kemudian menawarkan sepatu dengan harga 17,5 juta kepada Melisa. Melisa pun tertarik dan memberikan uang untuk membeli sepatu tersebut. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton